Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel pecinta tanaman Di kesempatan video kali ini saya akan membuat video lanjutan Pembuatan greenhouse kemarin Sekarang waktunya pemasangan plastik UV Ini saya pasang sendirian juga Caranya seperti ini Kita kasih bentangan dulu di tengah Sampai ratain Baru kita tarik ke sampingnya Kita tarik ke samping sedikit demi sedikit Sampai plastiknya terbuka Ini saya menggunakan plastiknya bekas Saya beli bekas Kita akan coba tahan berapa lama ini plastiknya Baru saya dorong menggunakan Trang baja ringan Ini setelah terbuka separuh Baru kita jepit pakai penjepit buku Sebelahnya juga kita jepit Nah setelah itu kita tarik Sebelahnya Fungsinya penjepit buku itu Biar tidak kena angin Biar kalau kita buka Lagi itu tidak mengikut Seperti ini Kita tarik Terima kasih telah menonton! Kita dorong-dorong lagi Kita ratakan Baru kita rapikan ya Kalau sudah terbentang semua itu Tinggal kita rapikan Kita sesuaikan dengan Bentuknya Agar tidak terlipat Kita tarik Biar rata Kita akan jepit-jepit dulu ya Untuk sementara jepit Nanti setelah kita tarik benar-benar kencang Baru nanti kita akan ulangi lagi Untuk Ngelepaskan Terima kasih telah menonton! Pasang ya Tinggal Mengunci-ngunci Plastiknya Nah Ini plastiknya terlalu panjang Jadi Saya potong Agar lebih rapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk Menjepit Seperti Lagi Terasa tarik Itu kencang Lalu kita Jepit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agar Terima kasih telah menonton! di tempat terjuangnya itu benar-benar kuat kalau benar-benar kuat lagi lepaskan aja saya tidak mempunyai ring-click jadi menggunakan bahan seadanya ring-ring kekasih putus-putusan itu dan memanfaatkan itu agar lebih hemat ya ya setelah selesai kita akan tarik tambang diatasnya agar tidak tertiup angin ini kita ikatkan oke terima kasih sudah menonton saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati